Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillahirrohmanirrohim, Allahumma soliala muhammad wa ala alih muhammad, semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak, amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim, yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya yang mengupload, dibacakan, ringkasan syarah hadis, Arbain An-Nawawi. Karya Imam An-Nawawi hadis 4, nasib manusia sudah ditetapkan, dari Abu Abdirohman, Abdullah bin Mas Utrodialohu, Anhu, dia berkata, Rasulullah s.a.w. telah bersabda kepada kami dan beliau adalah orang yang selalu benar dan dibenarkan, sesungguhnya setiap orang di antara kamu dikumpulkan kejadiannya di dalam rahim ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, air mani. Kemudian menjadi alakoh, segumpal darah, selama waktu itu juga, 40 hari, kemudian menjadi mudgoh, segumpal daging, selama waktu itu juga, lalu diutuslah seorang malaikat kepadanya. Lalu malaikat itu meniupkan ruh padanya dan ia diperintahkan menulis empat kalimat, menulis riskinya, ajalnya, amalnya, dan nasib celakanya atau keberuntungannya. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya ada di antara kamu yang melakukan amalan penduduk surga dan amalan itu mendekatkannya ke surga sehingga jarak antara dia dan surga kurang satu hasta. Namun karena takdir yang telah ditetapkan atas dirinya, lalu dia melakukan amalan penduduk neraka sehingga dia masuk ke dalamnya. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Status Hadis dan Takrijnya Sahih, Hadis Riwayat Al-Bukhari, nomor 3208, 3332, 6594, 7454, Ahmad I, 382, 430, Abu Dawud, nomor 4708, Et Tirmidzi, nomor 2137, dan Ibnu Majah, nomor 76. Kedudukan Hadis Hadis ini merupakan pangkal dalam bab takdir, yaitu tatkala hadis tersebut menyebutkan bahwa takdir janin meliputi empat hal, riskinya, ajalnya, amalnya, dan bahagia atau celakanya. Kedudukan Hadis Kedudukan Hadis Kedudukan Hadis Kedudukan Hadis Kedudukan Hadis Kedudukan Hadis